Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-teman Semoga dalam keadaan sehat seluruh dan dalam lindungan Allah SWT Amin Hari ini saya memiliki kesempatan emas Nge-vlog bareng Captain Edward Limong Captain apa kabar Captain? Baik luar biasa Captain Rizky Untung banget saya bisa ketemu Captain Edward hari ini Setelah 5 kali ya Membuat janji namun gagal terus Tapi saya pantang menyerah Saya hubungi beliau terus Dan akhirnya hari ini bisa ketemu beliau dan nge-vlog bareng Dan mungkin isi kontennya beda dengan yang sebelum-sebelumnya Saya selalu bikin rumah pilot kayak apa Tapi berhubung beliau sibuk Dan yaudah saya cari dimana kesempatan bisa ketemu Bisa ketemunya disini Ya sudah saya yang penting ketemu dulu deh Nanti mudah-mudahan suatu hari Dikasih kesempatan untuk nge-vlog rumah pilot Di rumah Captain Edward Ladies and gentlemen This is your Captain speaking from Flyndex My name is Rizka Lihito Welcome aboard and have a nice flight Teman-teman Nah mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Atau yang sudah tahu Pasti banyak yang sudah tahu ketimbang yang belum tahu Yang belum tahu saya mau kenalkan sedikit Captain Edward adalah Salah satu Captain senior di Indonesia Beliau sudah lebih dari 30 tahun ya Betul Berapa tahun Captain lebih tepatnya? Dari lulus flying school 32 tahun 32 tahun Wah 32 tahun menjadi seorang pilot Luar biasa Dan sudah malang melintang Kok malang melintang? Enggak ya Captain Enggak malang ya Captain Pokoknya Inilah Menjalani penerbangan sampai 30 tahun lebih itu Luar biasa sih Luar biasa Jadi saya mau mengulik sedikit Pengalaman Captain Edward di acara kita nge-vlog hari ini Iya Tapi untuk mempersingkat waktu Biar teman-teman gak bosan Kita langsung tanya-tanya Captain Edo Captain Tadi kan 32 tahun Sejak tahun Berapa sih Captain sekolah pilotnya? Saya sekolah pilot di Amerika kebetulnya Amerika North American Institute of Aviation Tahun 96 Selesai tahun 97 Pulang ke Indonesia Langsung Lamar ke dua tempat waktu itu Satu di Pelita Air Service Satu lagi di Burak Airlines Karena Burak lebih dulu Nerima Manggil Akhirnya saya masuk di Burak Wah Tahun 97 sudah kerja 1987 sudah menjadi seorang pilot Luar biasa Saya baru lahir itu Berarti Sudah terlalu ini kayaknya Iya Betul Terus Captain Cerita dong Captain Dari tahun 87 Di Burak Terus Captain kemana aja Captain Ya 87 sampai 89 Saya di Burak Airlines Kebetulan itu dua tahun Karena masih belum terlalu serius jadi pilot Akhirnya saya stop lagi Saya sekolah lagi Wah Sekolah Terus akhirnya Satu tahun sekolah Boseng akhirnya gitu Karena Ada sesuatu hal Dulu masih muda ya Masih pacaran Terus akhirnya Sama bekas Bukan istri saya sekarang Bekas pacar saya itu Tidak diizinkan jadi pilot Waktu itu Wah Akhirnya Dua tahun saya itu Akhirnya saya satu tahun Udah gak ini Bukalah Sempati Air Tidak diizinkan Sama mantan pacar Mantan pacar Pacar yang tidak mau izin Belum jadi istri aja Udah ngelarang-ngelarang Ya itulah Makanya kan Berarti bukan jodoh saya Sudah itu 89 waktu itu Sempati Air masih Air Charter Oke Nah dicari pilot Dia mau bikin Air Last Oke Saya tadi ngomong gitu Semoga mantan pacarnya Gak marah sama saya Gap ya Kan bukan jodoh Oh iya Bukan jodoh Kalau jodoh yang sekarang inilah Nah sudah itu 89 buka Saya apply disitu Akhirnya dia gak setuju Bubarlah kita Oke Gara-gara saya jadi pilot lagi Terus dari maskapai itu kemana Captain? 89 90 baru jadi Airline Saya masuk mulai start 90 lah Sampai 98 Jadi dari mulai buka sampai tutup Sempati Air Saya tahun 89 itu terbang Fokker 27 Tahun 90 sampai 92 Saya di sekolah dengan ETPL Oke Nah 92 umur saya itu 26 tahun saya jadi Captain Fokker 27 Wah luar biasa 26 tahun sudah menjadi Captain Luar biasa Terus teman-teman saya Yang satu angkatan Karena terbang ke jet kan waktu itu Sempati masuk Fokker 100 Karena saya punya jam di Burak Jadi saya di ETPL-in Oke Gak lama 2 tahun kemudian Saya jadi jet datang Saya di Captain Fokker 100 Wah Tahun 94 Wah keren Itu umur berapa tuh Keb? 28 28 tahun 28 tahun Belum married saya Belum masih Jadi Captain di pesawat besar Keb Fokker 100 Ya Fokker 100 Ya lumayan lah Pesawat besar saat itu gitu Keb Pesawat canggih juga Iya Teknologi yang canggih dengan teknologi yang canggih dan masih terbang sampai hari ini loh Di pelita air service ya Iya masih ada kan Wah luar biasa Dari situ kemana Gak? Terus sampai 98 krisis Ya 96 saya Karena dunia pergaulan di dunia penerbangan 96 sudah jadi pilot belum? Belum Gak Saya masih lari-larian di lapangan bola Gak? Masih 96 itu saya bergaul salah Masuk dunia malam Akhirnya 3 tahun lebih saya Kehidupannya kurang baik lah Oke Hidup dalam dunia malam Sampai 99 98 Perusahaan tutup bangkrut 99 Sampai tahun 2001 Saya Gak stop jadi pilot Nah ini menarik nih Tadi Captain bilang Masih menjadi pilot Tapi Jatuh ke dunia malam Bagaimana Bisa seorang pilot Yang terbang dengan Prosedur tingkat fokus Yang sangat tinggi Kok terjerumus Ke dunia malam Bagaimana cara Membagi waktu saat itu Tentunya pasti susah Betul Yang saya percaya bahwa Seorang pilot itu Tidak mungkin Menurunkan tingkat Profesionalisme Dalam bekerja Ya Dulu ya sebelum Krisis ya tahun 98 Itu kan dunia penerbangan Gak seketat sekarang ya Jadi kalau kita dulu Terbang Malam Apa Terbang pagi malamnya Kita masih Belum pulang Atau masih Berkeliaran di Mana-mana Paginya kita masih Tetap bisa kerja Karena Ya dulu aturannya Gak seketat sekarang Nah untuk Saya bisa Apa Dalam dunia malam itu kan Banyak hal yang tidak baik Dilakukan Bisa Melalunya semua itu Dengan cara ya Kita pakai Adalah Metodologi yang dibuat Oleh teman-teman itu Yang hampir semua dulu dunia penerbangan itu Hidupnya gak baik lah Karena Keadaan waktu itu Yang membuat kita seperti itu Keadaan Keadaan Jadi kan Kalau lingkungan kita gak bagus Otomatis kita terbawa ya Kebiasaan yang Baik kita lakukan Kalau kita ikut di dunia yang buruk Kita akan jadi seperti itu Jadi Waktu itu ya gak begitu ketat lah Tapi tetap saya Profesional gitu Kalau kerja-kerja Kalau hidup Waktu Main di dunia malam Dunia malam Jadi besoknya lagi Gak ada istilahnya bolos Atau gak ada istilahnya capek Jadi Memang Bisa mengatur waktunya Bisa-bisa Menjalankan profesionalnya Sampai sekarang Buktinya Ya bisa lah Jadi setiap mau terbang Tetap harus istirahat dulu Tutup ini Karena Di satu sisi Walaupun bandel Tapi Membagi waktunya Kita bisa Tau Karena ini bawa nyawa Bukan nyawa penumpang aja Nyawa diri sendiri Wah luar biasa Soalnya Setahu saya nih Berdasarkan pengalaman Yang saya lihat Orang terjermus ke dunia malam Biasanya hancur nih Gak sehancur Tapi sempat lah Parah Sampai parah sekali Tapi Bisa bangkit lagi Karena Ada titik baliknya Baik Anak saya itu umur 2 tahun Mbak Audrey itu ya Yang pacarnya pilot itu ya Yang waktu itu Masa di Adstalk Episode keberapa itu ya Yang saya ada komen ya Saya jadi lupa pertanyaannya Nah Sudah itu Anak saya umur 2 tahun Istri saya Saya sia-siakan Akhirnya dia Bawa anak saya pulang Ke rumah ibunya Nah hidup saya Bukan semakin benar Waktu crisis 98 Sempati air itu tutup Bangkrut Saya bukan semakin benar Semakin gak benar Sampai tahun 2000 Akhirnya Eh sorry Tahun 1999 Saya kecelakaan Kendaraan mobil Hampir Lewat Tapi Belum waktunya Kalau bukan mobil Eropa Mungkin sudah mati Akhirnya Saya pulang Masuk rumah sakit Berapa itu Itu hampir Hampir Lewat lah Pokoknya semua Akhirnya saya pulang ke rumah Anak istri saya sudah gak ada Gak lama kemudian Dia kembali lagi Tiba-tiba istri saya Membawa anak saya Dan mengurus saya Selama 3 bulan Wah luar biasa 3 bulan diurus Saya gak Masih menunggu kerja Tahun 2000 2001 Barulah saya Ditawarkan di Tempat saya bekerja sekarang Kesetiaan dan kesabaran Luar biasa ya Dari istri Istri saya Yang terbaik dalam hidup Salah satu yang terbaik Punya istri satu Putri satu Dua-duanya itu adalah Belah jiwa saya Wah luar biasa Saya gak bisa hidup Tanpa mereka berdua Wah luar biasa sekali Perjalanannya Sempat hancur Bangkit lagi Oke Captain Itu pengalaman yang menarik Bagi saya Tentunya Kami Ya saya pribadi Menganggap Captain Sebagai senior Pilot Yang puluhan ribu jam Masa kerjanya Juga sudah puluhan tahun Apa Pesan-pesan Buat kami Para pilot muda Untuk Biar tetap Berkarya Di dunia penerbangan ini Terus tetap terbang Dengan profesionalisme Yang sangat tinggi Ya Kalau Yang saya alami Dan saya mau bagikan Dunia penerbangan itu Dari dulu gak pernah berubah Standar operasional prosedur Yang dilakukan Di seluruh pilot Bukan di Indonesia ini aja Bukan di perusahaannya Captain Risk Di perusahaan saya Seluruh dunia itu Standarnya sama jadi pilot Bagaimana kita Memanage dan Mempertahankan Standar operasional tersebut Oke Yang pertama Kita kan Di train Profesional kan Dalam segala hal Baik itu kita punya Simulator setiap 6 bulan Kita ada CBT Kita ada segala macam Medical check Dan juga Segala macam lah Yang kita lalui Jadi Itu yang harus dipertahankan Kalau kita mau jadi Pilot yang profesional Atau yang Punya standar yang bagus Dan bisa selamat Sampai hari ini Jaga keprofesionalitasan kita Selalu lakukan SOP yang diberikan Sebagai pilot Sampai hari ini Dan itu yang akan Memberikan keselamatan bagi kita Ngikutin SOP Artinya jangan maksa ya Oh iya dong Dalam segala kan ada aturannya Semuanya Kalau memang minima Jangan dilanggar Kalau misalnya Sektor mora Jangan dilanggar Wah itu teman-teman Saran berharga Dari seorang Captain Senior Nah ini bukan isu Captain Tidak sedikit Adik-adik Api Nisio Yang belum dapat pekerjaan Betul Bukan isu Tapi itu kenyataan Yang kita hadapi Sampai saat ini Apa pesan Captain Kepada adik-adik kita Yang Api Nisio Belum dapat pekerjaan ini Buat kalian Yang belum sampai hari ini Belum dapat pekerjaan Untuk anak-anakku Untuk adik-adikku Tetaplah berharap Karena pengharapan itu Pasti masih ada Cuma kita Belum dapat kesempatannya Sampai hari ini Saya kata-kata Saya lagi kesempatan Semua itu masih terbuka Depan kita Wah tapi saya sudah Terlalu lama bertahun-tahun Tetap jaga standar kalian Tetap pelajari Apa basic dunia penerbangan Nanti satu saat Karena di dunia penerbangan Di airline tempat saya bekerja Itu masih ratusan Expat pilot-pilot luar negeri Asing masih bekerja Dan sekarang itu Pasti masih banyak ditunggu Sekarang banyak yang upgrade Captain C Di tempat saya ya Nah otomatis kan terima nih Palet-palet baru Itu juga mungkin Di tempatnya Captain ya Kan di Indonesia ini Penerbangan masih banyak Apalagi Banyak airlines yang beli pesawat Datang yang baru terus Yang penting Jangan pernah putus asa Dan jangan pernah putus harapan Nah baik Captain Itu saran yang luar biasa Buat teman-teman Indonesia Tetap semangat Tetap berdoa Kemudian sedikit promosi Tapi saya yakin subscriber saya Sudah subscribe Captain Edward F. Limbong Sama ya Subscribe juga channelnya Captain Tapi di Instagram Boleh di follow Captain Edward F. Limbong Jadi di Instagram juga beliau ada Silahkan di follow Itu aja sih Captain Saya terima kasih sekali Sama-sama Dengan jadwal yang padat Dari Captain maupun saya Kita dibatasin waktu Kita harus menyudahi pertemuan ini Saya sangat terima kasih Captain Sampai ketemu lagi Salam buat keluarga Ya sama-sama Sukses selalu ya Terima kasih teman-teman Sudah nonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you Bye Sampai jumpa